Ini menurutnya terakhir sekali, kalian tulis aja disini konversi ganjil genap Dari data angka yang 4 digit ini ya Kemudian kalian enter saja, maka hasilnya seperti ini ya Kita ambil datanya dari sini, kita enter Maka jumlahnya 2 ya, ini 2 ya Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan bahas angka-angka 4 digit Yang kita akan konversi ke dalam angka 0 dan 1 Dan juga kita akan menghitung berapa jumlah angka yang dari 4 digit tersebut Berapa ganjilnya dan berapa genapnya Nah disini kita memiliki angka 4 digit ya Yang dimana disini adalah acak angkanya Kemudian kita konversi disini ke dalam bentuk 0 dan 1 Jadi jika genap itu adalah nilainya 0 dan jika ganjil adalah 1 Kalau kita lihat disini untuk konversinya adalah 4 4 ini nanti adalah hasilnya 0 kemudian 0 dan ini 1 adalah ganjil berarti 1 dan 1 ya Oke kita konversi ini bagaimana caranya kita tambahkan satu modul saja Dari menu developer kemudian code ya Disini kita pilih import file Nah disini ada yang namanya mod hitung angka ganjil genap dan konversi angka 0 dan 1 dot bus ya Jadi ini ada tipe filenya Kemudian kita open saja dan ini kita dapat adulnya ya Function hitung ganjil kemudian ada function hitung genap dan ada konversi ganjil genap ya Oke kita langsung eksekusi bagaimana caranya penggunaan formulanya Pertama kita akan konversi bahwa disini ada angka 4 digit ini Kalau angka 4 itu adalah termasuk genap ataupun ganjil ya Maka disini adalah nilainya kalau genap itu adalah 0 Kalau ganjil adalah 1 Nah maka disini adalah 1, 1, 6 itu kan genap ya Maka disini adalah nilainya 0 Jadi 0, 0 kemudian ini ganjil adalah 1, 1 Kalau misalkan ini ganjil berarti adalah 1, 1 kemudian 1 dan ini adalah genap 0 Oke jadi formulanya sangat mudah sekali Kalian tulis aja disini konversi ganjil genap Oke dari data angka yang 4 digit ini ya Kemudian kalian enter saja Maka hasilnya seperti ini ya Ini adalah 0, 0, 1, 1 4 itu adalah genap Maka nilainya adalah 0 Kemudian 6 itu adalah genap Nilai value-nya adalah 0 1 ganjil Maka nilai value-nya adalah 1 Dan 1 juga ganjil maka 1 ya Kita tarik saja seperti ini Oke coba tarik Ini ada berapa Ada 160an ya Nah ini sudah dapetin hasilnya nih Oke Nah disini ada 7, 7, 5, 2 7, 7, 5, 2 7 itu adalah ganjil Maka nilai value-nya 1 7 ganjil, 1 5 ganjil, 1 Dan 2 adalah nilai genap Maka nilai value-nya adalah 0 Oke ini konversi untuk nilai-nilai angka yang 4 digit di kolom B ini ya Nah kalau misalnya kita akan dihitung berapa sih jumlah nilai ganjil dari angka-angka ini ya Misalkan ini ganjilnya ada Kita lihat ini adalah 4 4 itu adalah genap, genap, ganjil, ganjil Jadi nilai ganjilnya adalah 2 Kemudian nilai genapnya adalah 2 Nah seperti ini Kalau kita hitung secara manual kan ini sangat lama sekali ya Kita harus memperhatikan apakah ini ganjil ataupun genap Maka formula yang sudah saya buat itu rumusnya itu sangat mudah sekali Maka disini kita hitung aja untuk nilai value ganjil ya Kita ambil datanya dari sini, kita enter Maka jumlahnya 2 ya Ini 2 ya Ini 4-4 itu adalah genap dan 1-1 ada ganjil Maka ganjilnya adalah 2 Nah genapnya itu kita dengan fungsi hitung nilai genap ya Seperti ini Kemudian kita enter Maka sama ya 2-2 Kita tangan dulu seperti ini Dan kita tarik saja ini untuk melihat hasilnya apakah ini ganjil genapnya ada berapa Kita tarik seperti ini Dan ya ini hasilnya ya Kita bisa lihat disini Ganjil ada 3 Oke 1-1-1 3 ya Ini genapnya ada 1 ya Ini juga 4-1-7-8 itu ganjilnya ada 2 Genapnya ada 2 Seperti itu ya Jadi ini bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk mengkalkulasikan atau menghitung apapun Misalnya ini untuk konversi nilai genap dan ganjil Seperti itu ya Oke ini hanya bermain-bermain angka saja Maka teman-teman silahkan untuk otak atik Untuk menghasilkan apapun yang diinginkan oleh teman-teman ya Demikian kali ini video tutorialnya Moga aja video ini bermanfaat Terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya